Anam pasti bersama saya, Pita Siptene dalam seputar mas sebaling cakap pemirsa, PJ Bupati Celacap, Awaludin Muri. Didampingi Dandim 0703 Celacap, Letkol INF Andi Yuliazi dan Forkompim Datinjau, lokasi TMMD Sungkuyong 1 tahun 2024 dengan menggunakan sopeda motor di lokasi pelaksanaan TMMD. TNI Manunggal membangun desa atau TMMD Sungkuyong Tahap 1 tahun 2024 di awali upacara pembukaan di lapangan desa Kalikudi Kecamatan Adipala. TMMD Kodim 0703 Celacap dilaksanakan selama sebulan dengan melibatkan 36 anggota TNI AD, 2 anggota TNI AL, 2 anggota Polri, 5 orang pemerintah daerah, 10 orang OPD, 10 orang Linmas dan Ormas, serta mengerahkan masyarakat setempat dengan jumlah rata-rata per hari 60 orang. TMMD sendiri dibiayai oleh PAPBD Provinsi dan Pemerintah Kabupaten sebesar Rp580 juta. PJ Bupati Celacap, Awaludin Muri mengatakan pelaksanaan TMMD menjadi 4 kali dalam setahun untuk mengoptimalkan di dalam membantu pemerintah dalam percepatan pembangunan secara merata, serta untuk menunjang penurunan angka kemiskinan. Ini dampak yang sangat luar biasa kepada masyarakat di desa yang sangat luar biasa. Baik itu tadi dari infrastrukturnya, kemudian peningkatan ketampilan, kemampuan masyarakatnya menjadi berbagai hal. Rotong-Royongnya, kekompakan, kemanunggalan juga TNI, Polri di dalamnya dengan masyarakat. Sehingga intinya untuk pembangunan. Harapannya Cilacap makin maju dan makin bercahaya. Tadi kita dengar kiri banyak sekali bantuan-bantuan dari perusahaan-perusahaan yang ada di Cilacap. Baik itu, perusahaan kecil, maupun perusahaan besar, dan untuk menunjang bahkan. Mudah-mudahan ini kita dorong terus kita burus ya, sehingga perusahaan-perusahaan besar ini akan lebih maksimal lagi. Tadi kan mungkin ini tahap pertama dan tahap selanjutnya akan lebih besar. Karena kami yakin kemampuan perusahaan-perusahaan yang ada di Cilacap akan bisa lebih sangat berarti, sangat bermanfaat bagi masyarakat.